lagi bersama saya di channel wayojekta dan teman-teman di sini saya mau memberikan informasi lagi terkait MIUI 14 di sini ada beberapa teman-teman yang berhasil sukses update ya ke MIUI 14 jadi eh di sini kita bisa gunakan Frameware yang lama dulu contoh di sini teman-teman nanti itu download ya masuk ke sini ya ke stable room di Poco X3 Pro misalkan kalau teman-teman di sini menggunakan MIUI Indonesia stabil Indonesia nah teman-teman di sini harus downgrade dulu ya harus downgrade dulu Nah kita pilih yang old version dulu kemudian teman-teman nanti pilih yang 12.5.6 ini kalau Indonesia nih jadi kita harus downgrade dulu ya downgrade dulu ke 12.5.6 kalau misalkan teman-teman teman-teman di sini sudah di MIUI 13.0.5 yang terbaru Oke nah downgrade kemudian nanti teman-teman langsung update dengan cara rename ke MIUI global ya MIUI global nah ke MIUI global teman-teman sini old version teman-teman langsung ke 13.0.9 dulu jangan langsung ke 14 gitu teman-teman jadi ke 13.0.9 dulu Nah baru nanti setelah update ke 13.0.9 nanti dia ini akan ada otomatis update secara ota ke MIUI 14 Android 13 gitu teman-teman ya Nah saya juga ya sharing aja gitu teman-teman ya karena teman-teman di sini ada yang berhasil dengan cara seperti itu atau teman-teman di sini yang sudah di MIUI global nah secara di MIUI global misalkan contoh di MIUI 13.0.8 tidak bisa update ke 13.0.9 sebaiknya di downgrade dulu ke 12.5.9 sini ya 12.5.9 selanjutnya nanti update dengan pihak rename nah pihak rename ke 13.0.9 dan langsung nanti di sini akan langsung otomatis update ke 14.0.1 seperti itu teman-teman ya nah berada di sini informasinya bermanfaat jadi teman saya itu memang seperti itu caranya ya tanpa harus UBL TWRP dan lain sebagainya tapi ya ada resiko teman-teman ya ada resiko nih ada resiko takutnya nanti ini bisa boot loop mati perlu di reset ya bahayanya kalau enggak di UBL ya kita nggak bisa lewat MI flash itu celakanya teman-teman harus dibawa ke SC gitu ya jadi ini cuma sekedar informasi aja saya tidak menyarankan kalau misalkan teman-teman ke ingin coba bisa gunakan cara tersebut karena teman saya juga berhasil ya berhasil 100% dengan cara seperti itu Oke mudah-mudahan jelas di sini ya untuk informasinya itu aja teman-teman ya mungkin sampai ketemu lagi di video selanjutnya